Tikus merupakan mamalia, yang memiliki gigi seri yang terus tumbuh di setiap perahang atas dan bawah, yang mengharuskan mereka untuk menggerogopi atau mengunya, agar panjang gigi seri mereka dapat terkontrol. Gigi seri ini harus diasah, agar tetap tajam dan tidak terlalu panjang. Oleh karena itu tikus selalu mengerogoti benda padat. Selain hama utama tanaman padi, tikus juga sangat berbahaya kehadirannya. Dapat merugikan penghuni rumah, karena mereka dapat mengunya, serta merusak benda apapun yang ada di hadapannya. Tikus juga hewan berbahaya. Manusia bisa terkena leptospirosis melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau melalui air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi urin hewan. Kondisi ini paling umum terjadi di iklim hangat. Membutuhkan diagnosis medis. Beberapa gejalanya yaitu demen tinggi, sakit kepala, perdarahan, jari otot, menggigil, mata merah, dan muntah. Hantavirus adalah kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru. Hantavirus pulmonari sindrom Atau pembuluh darah dan jinjal Hemorrhidic fever with renal sindrom Virus ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus tergolong ke dalam penyakit zoonosis, karena penyebarannya dimulai dari hewan ke manusia. Penularan infeksi hantavirus ke manusia umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan fesis, urini, dan air liur tikus yang terinfeksi. Penyakit hantavirus tergolong jarang terjadi, tetapi bisa berbahaya. Tingkat kematian akibat hantavirus pulmonari sindrom sekitar 40%, dan pada hemorrhagic fever with renal sindrom sekitar 5-15%. Berikut ini yang bisa Menyebabkan seseorang terinfeksi hantavirus Menyentuh fesis, liur, atau urain dari tikus yang terinfeksi hantavirus Menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus Mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi hantavirus Mengalami luka akibat gigitan tikus yang terinfeksi hantavirus Menyentuh mata, hidung, atau mulut Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu Setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi hantavirus Itulah mengapa tikus itu hama Sekaligus hewan berbahaya Terima kasih telah menonton!